Pernah nggak dulu waktu kecil, ketika kita sedang asyik bermain, tiba-tiba dipanggil oleh orang tua dan disuruh pulang untuk bobok siang? Ya, padahal lagi seru-serunya main. Lagi yang bobok siang kayak anak kecil aja. Emang apa sih manfaatnya? Hmm, penasaran ya? Rupanya, bobok siang itu tidak hanya ada di Indonesia saja. Tidur siang atau bobok siang juga merupakan tradisi di beberapa negara yaitu di negara Vietnam, Malaysia, Cina, Italia, Jepang. Dan sekarang, militer Amerika juga menerapkan bobok siang. Nah lho, kok bisa? Orang-orang militer yang gagal-gagal itu? Masa bobok siang, emang apa sih manfaatnya? Masa iya sih kita yang sudah debasa harus tidur siang? Kayak anak kecil aja bobok siang. Well, bobok siang itu sudah menjadi tradisi bagi sebagian masyarakat Indonesia. Pasti sebagian dari kita dulu juga pernah merasakan rutin bobok siang. Malah, kadang, kita pun juga membiasakan anak-anak untuk melakukan bobok siang seperti yang kita lakukan dulu saat masih kecil. Oke lah, anak kecil pulang dari sekolah, mereka bisa bobok siang. Tapi, bagaimana dengan para pekerja? Masa waktu istirahat semua harus pulang ke tok pintu, tok tok tok, terus bobok siang gitu? Kan aneh. Seberapa penting sih bobok siang sampai harus ada waktu khusus? Bukankah waktu mesti dipergunakan seproduktif mungkin? Jika kita menggunakan waktu untuk bobok siang, gak jadi produktif dong, malah jadi males tiduran aja. Nah, asumsi ini bisa melekat pada orang yang membiasakan diri untuk tidur siang. Mereka mengira tidur siang bukanlah kebiasaan orang-orang produktif. Padahal kurang produktif apa Nabi Muhammad SAW? Beliau adalah salah satu umat manusia yang paling produktif di dunia ini. Jika tidur siang bukan kebiasaan orang-orang produktif, lalu mengapa Nabi Muhammad SAW merekomendasikan kebiasaan ini? Dalam Islam, tidur siang, bobok siang disebut juga dengan kailulah. Kailulah atau tidur siang dianjurkan agar kita siap untuk melakukan aktivitas malam yaitu sholat tahajud. Salah satu hadis berbunyi, Mintalah pertolongan dengan menyantap makan sahur agar kuat puasa di siang hari dan mintalah pertolongan dengan tidur siang agar kuat mengerjakan sholat malam. Hadis Riwayat Ibn Umajah Demikian, salah satu hadis riwayat Ibn Umajah yang menceritakan tentang betapa pentingnya tidur siang agar fisik lebih kuat dalam mengerjakan sholat malam. Sebagaimana makan sahur dibutuhkan agar kuat menjalankan puasa. Tapi, apakah membuatnya hanya itu saja? Ya, agar kita bisa bangun malam untuk sholat tahajud. Masa enggak ada yang lain lagi? Hei, sabar. Baiklah, mari kita kenali kailulah lebih dalam. Pertama, kita pahami dulu definisi dari kata kailulah. Apa sih kailulah? Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang definisi kailulah. Dalam kitab Nisbahul Munir dan Al-Muhir, disebutkan bahwa definisi dari kailulah itu berarti didursyan. Sedangkan, menurut versi dari kitab Subul Salam, kailulah berarti beristirahat dan berileks. Jika mengacu dari makna ini, berarti kailulah atau bobok siang tidak mengharuskan kita untuk tidur. Tapi, hanya cukup sekedar merilekskan tubuh dengan tempat yang nyaman, yang membuat kita merasa tempat itu cocok untuk beristirahat. Tidak harus tidur sambil berseliput bantal. Jadi, sepanjang kita mencari tempat yang mampu membuat kita merasa rileks, beristirahat sejenak pada siang hari tanpa harus tidur siang, itu sudah disebut dengan Qaimlila. Dalam sebuah hadis mutafakun alih, dari Sahal bin San r.a. berkata, Sebuah riwayat dari Anas bin Malik r.a. berkata, Dahulu, para sahabat biasa melaksanakan selajum at, kemudian tidur siang. Hadis riwayat Bukhari Pernah suatu ketika, ada orang-orang Quraysh yang duduk di depan pintu Ibn Mas'ud ketika tengah hari. Ibn Mas'ud mengatakan, Bangkitlah kalian untuk istirahat siang, yang tertinggal hanyalah bagian untuk siatan. Kemudian, Umar menyuruh semua orang bangkit. Hadis riwayat Bukhari Berdasarkan hadis riwayat Abu Nu'aim, Tidurlah, Qailullah, tidurlah, karena setan tidaklah tidur siang. Taukah Anda jika Qailullah juga dilakukan oleh para penduduk surga? Sebagaimana yang tertulis dalam firman Allah, Surat Al-Furqan ayat 24, Penghuni-penghuni surga pada hari itu paling baik tempat tinggalnya dan paling indah tempat Qailullah. Dari situ disebutkan kata Qailullah, yang berarti, kelab penghuni-penghuni surga akan menikmati tidur siang yang ternyaman, yang tidak pernah mereka rasakan sebelumnya. Kapan sih Qailullah dilakukan? Ada dua pendapat yang menjelaskan tentang pelaksanaan Qailullah. Pendapat pertama berasal dari ulama Imam Asyar bin Al-Hambali. Menurut beliau, tidur siang atau Qailullah dimulai sebelum duhur. Sedangkan pendapat lain berasal dari riwayat sahabat Nabi, Al-Smin Malik Rodiyah Wahuan, yang mengatakan bahwa Qailullah dilaksanakan setelah dan ini berdasarkan hadis. Salah satu hadis riwayat Bukhari menjelaskan tentang ini. Mereka para sahabat, dahulu biasa melaksanakan sholat jumat, kemudian tidur siang. Hadis riwayat Bukhari. Di riwayat yang lain, Dahulunya, bila Umar melewati kami pada saat tengah hari atau mendekati tengah hari, maka beliau mengatakan, bangkitlah kalian, istirahat sianglah, yang tertinggal menjadi bagian seran. Hadis riwayat Bukhari dalam kitab Al-Adbul Mufraat nomor 123. Dari sini, bisa diambil kesimpulan bahwa sholat zuhur dilaksanakan setelah tidur siang. Namun, bila kita bisa mengambil jalan tengah, Qailullah bisa saja dilaksanakan setelah zuhur, dan juga bisa dilaksanakan setelah zuhur. Yang penting, niat kita untuk melaksanakan Qailullah. Lalu, melihat dari beberapa hadis yang menggambarkan kebiasaan para Rasulullah dan sahabat yang melaksanakan Bukhari siang, apa sih sebenarnya yang ada di balik itu semua? Karena tidak mungkin Rasulullah merekomendasikan suatu kebiasaan tanpa ada suatu hal yang besar di balik itu semua. Untuk menjawab rasa penasaran saya, saya mencoba mencari bukti-bukti ilmiah dari kebiasaan kailullah atau bobok siang melalui jurnal penelitian kesehatan, dan inilah beberapa yang saya temukan. Meningkatkan memori Pernah nggak merasa kurang tidur? Apa yang Anda rasakan? Tubuh rasanya lemas bukan? Susah konsentrasi? Rasanya kayak mudah marah, capek, rasanya kayak orang bingung, susah sekali konsentrasi. Menurut sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 yang berjudul A Day Time Map Enhances Visual The Working Memory Performance and Alters Event Related Delay Activity. Penelitian ini membandingkan antara grup yang melakukan kegiatan rutin bobok siang selama 90 menit dan grup yang tidak menjalankan tidur siang. Hasil studi menunjukkan grup yang melakukan tidur siang selama 90 menit memiliki peningkatan terhadap working memorinya. Dari sini, dapat disipulkan bahwa tidur siang sangat bagus untuk meningkatkan working memory. Mengurangi kecenderungan sleep pressure dan meningkatkan memory. Penelitian yang diadakan pada tahun 2021 berjudul Splitting sleep between the night and the daytime nap reduces home static sleep pressure and enhancing long term memory mengungkapkan efektivitas dari tidur siang melalui eksperimen yang melibatkan 112 orang dewasa. Mereka dibagi menjadi 4 kelompok. Satu kelompok diminta untuk tidur malam selama 8 jam. Kelompok kedua diminta untuk tidur selama 8 jam dan dibagi dua tidur siang dan tidur malam. Kelompok ketiga tidur malam selama 6,5 jam. Dan kelompok terakhir tidur selama 6,5 jam tapi harus dibagi dua juga, 90 menit digunakan untuk tidur siang. Dari hasil penelitian mengungkapkan bahwa kelompok yang menjalani tidur siang selama 90 menit menunjukkan kemampuan dalam mengingat satu hal lebih tajam daripada yang lain. Hal ini menunjukkan bahwa kebiasaan tidur siang atau kailulah meningkatkan kapasitas memory. Bagus untuk perkembangan kognitif dan meningkatkan kecerdasan anak. Sebuah penelitian yang diadakan pada tahun 2015 berjudul Sleep and Behavior of Breast Culture Returned Under Typical and Neap Promoted Conditions dilakukan terhadap 133 anak. Eksperimen ini dilaksanakan selama 16 hari. Dan hasil eksperimen tersebut menyebutkan bahwa ini sangat bagus untuk menjadi kebiasaan anak-anak dalam usia, pendidikan, usia dini. Efektif untuk meningkatkan performa tubuh dan mengurangi keletihan. Penelitian ini diadakan pada tahun 2019 dengan judul Penelitian ini melibatkan beberapa atlet sebagai partisipan studi dan hasil menunjukkan bahwa rutin melakukan tidur siang mampu untuk meningkatkan performa tubuh dan mengurangi keletihan. Mengurangi rasa kantuk, kecemasan, dan burn out. Penelitian yang berjudul Ini menunjukkan betapa besar manfaat dari istirahat siang bagi para pekerja terutama yang memiliki kebiasaan bekerja tak kenal waktu karena tuntutan pekerjaan yang mengharuskan untuk bekerja dengan shift waktu yang berbeda. Pekerjaan-pekerjaan tersebut seperti praktisi kesehatan, kepolisian, dan pekerja keamanan, pekerja pabrik, dan juga pemadap kebakaran memang sangat perlu untuk melakukan kebiasaan kailula atau tidur siang. Dari penelitian ini, ditemukan bahwa tidur siang mampu mengurangi rasa kantuk ketika mereka bekerja, mengurangi rasa cemas yang muncul, dan juga mengurangi potensi burn out atau stress kolonis yang dirasakan oleh pekerja baik berupa emosional, fisik, maupun mental. Dari beberapa manfaat yang dibutihkan oleh penelitian-penelitian yang diulas dalam video ini, terungkap betapa besar manfaat dari kailula. Rupanya, ini lebih dari sekedar tradisi yang diterapkan turun-temurun dalam budaya Indonesia, tetapi ini merupakan refleksi dari sebuah kebiasaan yang dapat meningkatkan kesehatan. Faktanya, kebiasaan untuk melakukan kailula atas perintah Nabi berasal dari lebih dari 14 abad yang lalu merupakan suatu hal yang luar biasa. Ini merupakan keajaiban dari kebiasaan-kebiasaan baik yang direkomendasikan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini menunjukkan bahwa tidur siang rutin dapat memberikan rentang tidur yang cukup yang dibutuhkan oleh tubuh dan meningkatkan kemampuan memori otak. Kesimpulannya, sudahkah Anda tidur siang hari ini? Sudahkah Anda beribadah dengan melaksanakan sunnah rasul berupa kailula atau bubuk siang? Sampai jumpa! Selamat menikmati!